Dr. Yohannes Sjors, SPANKIC, dalam rangkaian pelatihan Dr. Mahir ke ICU, sehingga Dr. Sjors nanti akan membawakan lecture yang berjudul Situkind Storm of COVID-19, the Angel of Inflammation and Immune Exhustion. Sebelum kita mulai dengan pengajaran dari Dr. Yohannes Sjors, maka saat ini kita akan mengikuti kata sambutan atau pembukaan dari Dr. Harul Tambayong, SPAN, FIPM. Kepada Dr. Harul, dipersilakan. Terima kasih Dr. Diana. Pertama-tama tentu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan diberikan kepada kita. Dan saya juga mengucap terima kasih banyak kepada Dr. Yohannes Sjors, SPANKIC, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bersedia memberikan kuliah umum pada acara pelatihan Dr. Mahir ICU pada instalasi anestesiologi dan terapi intensif RSUP Prof. Dr. Erdikando Menado. dengan judul yang tadi seperti yang Dr. Diana telah mengatakan bahwa Situ Kain Storm of COVID-19, The Anger of Inflammation and Immune Exhustion. Sebenarnya kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan GCCA yang sebelumnya yang dilakukan di Menado, di mana kita itu berencana untuk melakukan satu pendidikan dalam bidang ICU, pelatihan kepada dokter umum. Dan kemudian pada tanggal 1 Maret, pelatihan itu sudah jalan dan baru kesempatan ini mungkin karena kesibukan dan masalah-masalah yang ada saat ini. Sehingga baru kali ini kita berkesempatan untuk mendapat satu kuliah umum. Satu kehormatan kami di Menado, kuliah umum dari Dr. Yohannes Sjors. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yohannes Sjors. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah berkesempatan untuk ikut dalam acara ini. Maaf, memang ada keterbatasan jumlah peserta, tapi tidak apa-apa. Kita bisa ikuti acara ini dengan baik. Maka, bersama ini saya atas nama Ketua KSM Anesthesiologi dan Terapi Intensif dari Suki Prof. Kando Menado, saya membuka acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Haro. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai saja mengikuti pelajaran dari kandidat dokter, Dr. Yohannes Sjors, SPNKIC, dengan judul yang sudah disebutkan tadi. Kepada Dr. Yohannes Sjors, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat malam ya di sana ya. Selamat bagus. Saya sangat bahagia karena bisa memenuhi diri saya. Jadi memang sejak terbentuknya mahir ISU, pertama kali di Indonesia ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh buat yang lain juga, bahwa Menado sangat concern dengan problematik di ISU yang selama ini sangat menentukan sebenarnya ya. Jadi ISU itu sudah sejak 10 tahun lalu sudah berubah, berbenah diri, ISU menjadi root analisis, jadi memberi masukan ke hilir, bahwa cause of death to patofisiologinya, sehingga bisa dilakukan di awal, termasuk dalam COVID ini. Nah, tidak usah panjang-panjang dulu. Saya akan mengulai slide saya, kita sambil santai saja berdiskusi, jadi kalau mungkin ada yang bisa mau interupsi, tidak tahu ya, tergantung moderator saja. Karena ISU itu tidak mudah ya. People care, saya akan coba menjadi simple. Saya coba setelah itu ya. Oke. Jadi ini akut saya, lecture pertama. Mudah-mudahan nanti lecture berikutnya bisa lebih tersistematik. Ini karena musim COVID, karena ketik, jadi memang ini perlu saya rasa menjadi suatu masukan buat kita, mempelajari, karena COVID sendiri sampai saat ini guru yang paling baik buat kita, saya bisa belajar, karena umurnya masih 5 bulan. Oke, saya token storm pada COVID-19. Jadi kita lihat nanti topik menai inflamasi dan umur ekstrasi. Slide pertama saya, mau mengetarakan bahwa sebenarnya penggunaan kartasitokain tidak asing lagi ya. Sebenarnya pertama kali dipakai itu tahun 1993. Jadi sebenarnya ditemukan pada pasien-pasien yang menjalankan prosedur, menjalani prosedur bone marrow transplant, itu beberapa hari kemudian terjadi IRDS atau disease yang disebut graft versus host disease atau GVHD. Nah ini diteliti, ternyata itu penyebabnya adalah sitokain storm. Jadi bukan karena masalah infeksi. Sitokain storm digunakan untuk masalah infeksi ketika tahun tahun 2000. Dimana pada bone marrow transplant itu ditemukan pneumonitis yang sangat hebat yang dianggap itu sebagai sitokain storm akibat virus sitomegalovirus, CMV. Nah memang dari dulu sampai saat ini yang menyebab sitokain storm itu paling banyak memang karena virus. kemudian diikuti tahun 2002 tentang extinbar dan streptococcus toxic shock syndrome menggunakan istilah sitokain storm juga tahun 2003. Kemudian dipakai juga pada kondisi potilifrensa sitokain storm dan juga pada SARS tahun 2005 dan AH-AH-AH-5 yang satu ya, saya rasa yang senior sudah pada tahu semua. Jadi sitokain storm itu bukan barang baru. Jadi dia kayak lagu ya. Lagu lama tapi versi baru saja sebenarnya. Nah, so what is the cytokine sebenarnya adalah suatu grup small protein yang disekresi oleh sel dengan tujuan untuk intercellular signaling dan komunikasi. Jadi beberapa fungsinya adalah mengontrol proliferasi, diferensiasi, dan mengatur angiogenesis, dan respon imun, dan respon inflamasi. ya ini teorinya tetap harus kita pelajari ya. Mau tidak mau. Jadi inflamasi patologinya itu adalah jadi inflamasi yang berhubungan dengan sitokain storm dimulai di local site, kemudian dia spread ke seluruh tubuh dalam systemic circulation. Saya rasa semua sudah tahu tanda-tanda lokal itu adalah rubor, tumor, dolor, dan fungsi lesa. Yang disebut acute inflammation. Ketika terjadi localized inflamasi, itu sebenarnya kan terjadi peradangan ya. Itu pembeludara fiasor dilatasi sehingga blood flow itu meningkat. Tujuannya sebenarnya supaya lecoside atau plasma protein itu bisa mencapai extravascular site dan injury sehingga dapat segera membunuh bakteri. Itu tujuannya. Bagus. Nah, kemudian bisa terjadi juga compensatory repair. Jadi setelah selesai membunuh virus atau bakteri akan melakukan repairing. Jadi terjadilah completely restore tissue dan organ function. Nah, tapi ketika inflamasi itu berat dan akan dapat terjadi fibrosis atau persistent organ dysfunction. Dan IRDS adalah konsekuensis dari sitokainstominya. Selalu keparu. Karena apa? Pembeludara di paru itu kan fenestrated. Kita tahu sendiri bahwa paling gampang mudah memparu itu kalau kelebihan cairannya pasti paru. Karena di sana juga banyak terdapat netrophil dan yang dapat mudah melakukan infiltrasi juga. Nah, komponen-komponen sitokainstom itu kita tahu secara besar ada empat. Ada colony stimulating factors, ada chemokines, interferon, dan sitokine TNF-alpha atau interleukin di sini. Nah, contoh saya mau kasih suatu animasi. Ketika ada suatu di jaringan yang sehat, diinfiltrasi oleh viral, event atau bakteri, kita akan melihat bahwa tubuh bereaksi dengan bahkan suatu proses inflamasi tadi. Rubor, tumor, kalor, fungsi lesa. Dengan cara apa? Dia meminta bantuan, yaitu dia merilis sitokain di lokal. Tujuannya sitokain ini, termasuk sitokain medik, untuk merestaurisasi penimbuhan, itu kayak menabuh genderang perang. Tujuannya apa? Satu, memberitahu alerts, merekrut, dan mengaktivate apa imun sistem. Dipanggil sama dia untuk datang attacking patogen. Nah, jika host itu resistant dan host healing itu lebih kuat daripada virulensi patogen, dia akan recover. Seperti yang kita sudah tahu semua. Seberat-berat yang infeksi, ada juga yang sembuh. Yang jadi masalah ketika terjadi over. Jadi, sitokain storm itu terjadi ketika host resistant itu atau badan kita tidak menurun ininya, progresifitasnya. Malah continue berperang. jadi kalau kita lihat di sini, disebutnya uncontrolled, jadi inflamasi yang tidak terkendali lagi. Apa yang terjadi ya, diproduksi sitokain yang makin banyak, sehingga apa, genderang perang ditabuh, atau si drummer boy ini mengirim alert, recruit, activate, semakin banyak. Jadi, semakin banyak imun sistem yang terpanggil untuk masuk ke dalam host. jadi akhirnya menjadi host destruction, tidak terkendali, jadi apa namanya itu auto digest, tidak terkendali lagi. Nah, kalau dari localized, dia pindah menjadi systemic, masuk ke pembuluh darah, maka dia akan terjadi multi-organ response syndrome. Jadi, contohnya ya, jadi kalau si tokain stomp itu, perangnya tidak berhenti-berhenti, padahal virusnya mungkin sudah tidak ada, bakteri sudah tidak ada, jadi over dia. Jadi, kalau di kultur, mungkin kalau sepsis, bakterinya sudah tidak ada, tapi kondisi masih jelek. Itu karena si tokain ini mungkin masih keluar. Jadi, tidak berhenti. Kalau kita lihat, jadi terjadi si tokain stomp itu ketika sinyal bahwa itu dari si drummer boy tidak berhenti, itu yang akan menyebabkan jadinya deathly to the host atau self-destruction. Nah, si tokain stomp sendiri dapat langsung, directly, si si tokain tadi, yang empat itu, merusak penyebabkan clotting, shock, long injury, cell death, imun paralisis, gagal ginjal yang paling penting. nah, jangan lupa bahwa penting interaksinya. Jadi, si tokain itu harus berinteraksi dengan reseptor itu yang menentukan outcome. Jadi, kalau nanti kita lihat ada anti terhadap si tokain, mungkin belum perfect kalau anti terhadap reseptornya juga tidak diberikan. Kalau dokter analisis mungkin paham ini, jadinya antara reseptor sama agennya ini harus di... Nah, ini yang menentukan outcome nanti interaksi antara para si tokain ini dengan reseptor tubuh. Bisa terjadi endotelal dysfunction, inflammatory response, pulmonary fibrosis. Nah, apa saja penyakit yang berhubungan dengan si tokain stong, itu severe COVID, influenza, dengue, yellow fever, malaria, SARS, GVS, GVHD, dan sepsis. sepsis itu adalah ikonik, salah satu contoh ikonik dari si tokain stong, dan sepsis inilah yang bertanggung jawab terhadap majority dari death di ICU seluruh dunia. Saya rasa semua sudah tahu. Nah, oleh sebab itu, kita harus paham si tokain stong di ICU. Kita enggak bahas si tokain stong di disease kronik, misalnya rematik, itu juga si tokain stong, tapi dia di lokal atau apa namanya, Alzheimer, Parkinson, itu kan semua si tokain yang merusak sel-sel. Makanya anti-interlekenan yang kita pakai sekarang itu memang obat rematik. Nah, sebelum ke sana, kita harus paham dulu apa itu SIRS dan CARS. Kalau kita lihat, sebelum memahami SIRS dan CARS, mau tidak mau, we have to understand antigen processing immune cell. Apa itu contohnya? Jadi, bagaimana antigen itu diproses oleh immune system kita. Contoh ini adalah monosid atau makrofa. Jadi, monosid itu kalau sama makrofa, sama. Monosid itu kalau dalam sirkulasi, tapi kalau masuk ke dalam sel, dia menjadi makrofa. Nah, ketika bakteria itu masuk, dia akan divagocytosis, masuk ke dalam monosid, dan di sini akan merger dengan misosom. Nah, dari dalam endoplasmik retikulum, itu disintesis protein Dinovo yang disebut MHC kelas 2. Kalau bakteri, kalau virus yang masuk, dia mensintesis MHC kelas 1 atau major histocompatibility kelas. Memang, kalau masih baru memahami ini, harus belajar. Lembaga juga dokter, harus belajar dari yang demikian sampai imunologi. Karena kita bukan insinyur sama sarjana hukum ya. Nah, setelah dia ditempel sama MHC kelas, maka dia akan dibawa, dikenalin kayak kalau pengganti ini, dikenalin kemertua lah atau paparin ke atas membran plasma. Yang disebut nanti menjadi APC, Antigen Processing Cell. Nah, dengan dikeluarkan begini, dikenalin, barulah mau datang Lymphocit. Lymphocit itu imun sistem kita. Nah, Lymphocit itu nanti ada tiga ya, ada Lymphocit T, Lymphocit B, Lymphocit Natural Killer, tapi yang attached ke sini adalah Lymphocit T. Lymphocit T ini nanti akan keluar dalam bentuk Lymphocit T helper 1, T8 1, yang mana tugasnya memproduksi pro-inflammatory mediator. Sebagai contoh, CNF alpha sama IL-6, sebenarnya banyak. Tapi yang dominan dua ini. Nah, yang disebut dalam klinis, Ode keluar ini menjadi seers, demam lah, patikardi ya. Tapi jangan lupa, tubuh itu selalu melakukan homeostasis. Dia akan keluarkan juga limposit T helper 2. T helper 2 ini yang tugasnya mengeluarkan si toy kain juga, tapi yang sifatnya anti-inflammatory. Contohnya adalah IL-10, IL-4, IL-1RA. Tapi tugasnya apa? Satu, dia memblok ekspresi dari MHC kelas 2 ini. Sehingga kalau ini diblok, tidak nampak di permukaan, maka T lymphocit tidak akan datang lagi. Sehingga ekspresinya menurun MHC kelas 2 atau disebut bahasa lainnya MHC kelas 2 ini adalah human lecoside antigen D-reseptor. Ada juga Q-reseptor untuk bakteri ini D-reseptor. Yang ini keluar, eh tidak terekspresi, maka akan terjadilah immunoparalisis. Artinya setiap ada bakteri patogen masuk, lymphocit diem aja. Kenapa? Tidak dikenalin ekspresinya. Nah, akhirnya kita harus membaca, melihat, mempelajari yang lymphocit ini. Kalau kita tahu dari stem cell immune system, lymphocit ini yang sangat berperan untuk fighting bakteri. Nanti ada tiga macam dia, ada lymphocit yang cell B, cell T, sama yang natural killer. Nah, cell T sendiri terbagi dua, nanti ada T helper tadi yang saya perangkan sebelumnya, ada T helper 1, T helper 2, sama T regulatory. Contoh tadi, nah, CD4 itu adalah cluster differentiation yang kita harus paham, di setiap lymphocit ada. CD4 ini, kalau yang diekspresikan oleh monocit itu MHC kelas 2, maka yang nempel itu adalah lymphocit yang punya kaki CD4. Ini buat bakteri biasanya. Nah, ketika dia nempel di sini lymphocit, dia akan berproliferasi. Si toka yang makin banyak dikeluarkan, semua lymphocit diaktifasi dan akhirnya cloning. Berjumlah banyak, dan bisa juga menjadi lymphocit B-cell, yang tadi produksinya adalah memproduksi imunoglobulin. Kalau kita lihat, plasma convalescent itu yang mau dikasih ini, masuknya dari memori. Atau bisa juga menjadi CD8. Tapi CD8 sebenarnya sendiri, kalau misalnya dari MHC kelas 1 yang diekspresikan oleh yang 3 yang dikasih cell, maka yang datang adalah yang kakinya dari lymphocit, yang kaki CD8. nah ini nggak pakai klonisasi, tapi langsung dia berubah menjadi sitotoxic lymphocit T. Dengan mengeluarkan enzim perforin dan graninsins, maka sel yang sudah terinfektif ada virusnya ini akan langsung dihancurkan oleh sitotoxic T-cell. Nah inilah sistem imun, baru support 10 kali ini. Imun ya. pusing juga ya, tapi mau tidak mau kita harus memahami. Nah polanya bagaimana sih kalau kita lihat changing the immune system tahun 2014, sebenarnya baru-baru aja di sounding immune system yang di ICU. Jadi setelah suatu proses cytokine stone, tubuh akan sistem imun kita akan regulernya sih dia melakukan apoptosis, bunuh diri, karena sudah selesai tugasnya yang kelebihan. Nah, waktu di apoptosis, pasien ini mengalami resiko terinfeksi sekunder, misalnya bakteri malah yang jadi. Kalau dia jalani itu, dia masuk ke air, sempat jadi nosofomia, memori. Tapi karena genetiknya bagus, dia akan melakukan imun homeostasis dan sembuh. Ada juga pasien yang apoptosisnya lanjut. Kalau dia lanjut, exhaust namanya, nggak ada lagi T-cell nggak diperbarui, malah kecepatan bunuh dirinya. Jadi misalnya infositor kan harusnya setelah berapa hari dia suicide. Tapi ini baru setengah hari sudah suicide. Kayaknya apa yang terjadi? Begilah CLB ini. Sempat imun pari selama, misalnya di ICU sampai 2 minggu, 3 minggu, berulang-ulang infeksi, tapi dia sembuh juga. Tapi ada yang kita tahu sendiri, ada pasien yang memang tidak sembuh-sembuh, yang meninggal. Jadi, kalau kita lihat, kayak SIRS itu sama CARS kayak baru lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Ini beberapa evidence bahwa sel sepsis itu sendiri menyebabkan T-cell itu hiponoparalisis. Kalau kita lihat ini sitokain stone, di sini sepsis terus terjadi sitokain kita lihat imun host-nya langsung berkurang. Yang terjadi ini, antigen drive-nya proliferasinya decrease, antigen sensitivity-nya decrease, bystander antifasinya juga decrease, penghambatan reseptor ekspresinya meningkat, dihambat, banyak dihambat, utilisasi energinya berkurang, dan memory generation potential juga ini masih dikritik. intinya susceptibility terhadap infeksi itu sangat tinggi. Kalau sitokain pada sepsis, akhirnya terjadinya revolusi dari definisi dari sepsis. Seperti kita tahu bahwa pertama kali diagnosa definisi sepsis tahun 1991, ini dia papernya dikatakan sepsis adalah infeksi plus lebih dari dua seersiliteria. di tahun ini juga diperkenalkan yang namanya seers. Seers itu adalah jangan lupa clinical response, yang response klinis. Lebih dari dua di bawah ini, ada empat, sebenarnya yang klinis cuma tiga, ditambahin satu adalah leposit. Jadi seers itu adalah klinis, jangan lupa. Hiperthermia atau hipo, tachycardia, takipnu, dan lecositosis dengan imaturnya lebih dari 10% segmen. Tahun 2001, setelah 10 tahun lebih, dirubah definisi sepsis. Sepsis adalah proses patologi yang diindus oleh mikroorganism. Tapi karena kemajuan imunologi, akhirnya tahun 2016 definisi baru sepsis itu keluar. Jadi sepsis bukan lagi sederhana infeksi tambah dua atau lebih more seers kriteria. Nah sebenarnya kenapa ini berubah? Karena ditemukan 21% pasien yang sepsis dari ribuan pasien dianalisa, ternyata 20% ini nggak ada dikarding, nggak ada takitmu, nggak ada fever, tau-tau organ dysfunction aja. Jadi dianggap seers itu tidak sensitif buat mendiagnosa dari sepsis. Kan kita tahu sendiri ya, sering di rumah sakit dari ruangan, masuk, udah diintubasi, nggak ada demam tuh, lecositnya normal. Tapi penemoni berat atau pasca high risk operasi misalnya, lapar atomik, nggak ada demam, nggak ada tau-tau burst. Karena apa? Pada orang tua paling sering. Atau orang dalam kemoterapi atau pasien-pasien imunokompromis atau pasien HIV itu sepsisnya nggak keluar seersnya. Karena dia sudah imunokompromis. Sehingga ini dirubah diagnosa sepsis ini yaitu yang baru mengatakan bahwa sepsis didefinisikan sekarang sebagai suatu gagal organ, disungsi organ yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh dysregulasi respon tubuh terhadap infeksi. Jadi tidak lagi soal patogen. It's about host response. Nah, jadi kalau saya singkatkan begini dalam artinya life-threating organ dysfunction yang disebabkan oleh dysregulasi host response. Jadi, kalau ini proses kontinium, sepsis itu kan kontinium, nggak berhenti-berhenti, nggak ada sepsis ringan, sepsis berat, nggak ada. Makanya sekarang kan cuma ada sepsis sama septic shock. Udah nggak ada severe sepsis. Kenapa? Prosesnya continue. Misalnya suatu insult patogen, dia langsung berubah. Local response dulu, kemudian dia menjadi systemic, dan di sini keluar launch mediator, baik itu yang pro-inflammatory maupun yang anti. Nah, masalah yang dominan mana, mari kita lihat tergantung dari umur, genetik, co-existing disease. Nanti itu yang menentukan apakah dia akan menjadi dominan seers. Kalau dia dominan seers, maka yang terjadi adalah hypercytopedemia, terjadilah multi-organ dysfunction syndrome, seperti IRDS, leakage, myocardial depression, brema encephalopathy, gagal ginjang, gangguan hemostase, BIC, sama liver dysfunction, yang ujungnya adalah kematian. Tetapi kalau genetiknya dan risk factor ini berkata lain, dia akan menjadi kars. Ini tidak harus berurutan, tergantung, saya katakan tadi, kalau elderly apalagi, tidak pernah retusir setahun pneumonia, gagal nafas, intubasi, laparatomi umur 80, tidak ada demam, tahu-tahu tiga hari lagi burst, dehiscence. Nah ini apa yang terjadi kalau immunoparalisis? Simple, terjadi bakteri pneumonia, septic shock, orang mengatakannya sebagai nosocomial infection. Kadang-kadang salah pengertian juga nosocomial itu, dianggap karena misalnya perawatan tidak bersih atau sterilnya tidak bersih, salah. Karena khars itu terjadi karena internal, karena badan pasien immunopompromis, sehingga bakteri yang tadinya komensal hidup normal dalam badan, itu menjadi patogen. Makanya jangan kaget. So that's why setiap kali kita ambil kultur, pasiennya jelek. Mostly yang keluar adalah asintobakter itu kembang gigi, klepsi, kembang di hidung, eh di saran nafas, kembang normal yang selama ini ada kita. atau MRSA, stabilo kokus itu harus kumpulan di kulit, tapi jadi MRSA. Kalau senor monas, dari sub-profit jadi dari luar. Akhirnya mati juga. Nah, jadi yang penting apa? Key balance. Kuncinya adalah kesimbangan. Nah, balance is a key. Kalau kita lihat, the good. Kalau yang bagus ya, the good. Jadi, Sears-nya keluar, tentara-nya keluar seribu, polisi militernya keluar seribu juga. Jadi, balance. Atau, musuhnya seratus, yang keluar Sears-nya, si Tokay-nya juga seratus. Jangan salah intelijen. Intelijennya tidur, dia bilang musuh seribu, padahal musuh seratus. Kita mengeluarkan pasukan seribu. Ya, sisanya sembilan ratus nganggu. Nah, itu yang melakukan destruksi. Kalau ini the bad, the ugly, kalau Sears, dan Kars. Nah, timing. Jadi, setiap orang beda. Sehingga ada dua teori. Teori serial, di mana ini the good, ugly duluan, kemudian terjadi Kars, ada yang apesnya keluar bareng si Tokay-nya, Sears. Nah, kayak gini yang menyebabkan sampai saat ini tidak pernah establish itu steroid. Karena apa? Kita nggak pernah tahu. Nggak ada cut off point-nya di mana ini udah Sears, ini Kars. Karena kalau kita berikan steroid di fase Sears, tentu bagus outcome-nya. Tapi kalau kita berikan steroid di fase Kars, atau lagi di fase paralel gini, yang jadi adalah dokter menginjus imunoparalisis. Timing, malah kadang-kadang dulu pernah tahun 2005 diteliti Sears itu cuma di bawah 24 jam. Makanya steroid itu sekarang hanya bisa diberikan pada trauma spinal ya. Kalau untuk kanker otak kayaknya udah nggak karena lebih banyak imunoparalisisnya nanti. COPD pun udah jarang sebenarnya. Sepsis pun sebenarnya kan pemberian steroid pada kondisi yang sudah hopeless. Kan tulisan di SST itu adalah jika refraktor, blood pressure-nya nggak nenek, refraktor tergat katekolam ini. Itu bahasa awamnya itu kasih kalau semua mati. ini steroid timbul lagi di masa COVID-19 yang kita akan bahas nanti berikutnya ya. Nah, imunoparalisis bisa didiagnosa. Kalau Sears kan klinis tadi. Cuma kalau imunoparalisis kita nggak bisa pakai klinis. Kita mesti pakai para klinis. Apa itu laboratorium? Ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut karena terlalu panjang nanti. Contohnya ini ya, jadi human HLADR itu bisa diperiksa sekarang di lab. Kalau dia rendah berarti dia terpapar infeksi nosokomial. Jadi mau operasi high risk kalau di luar negeri diperiksa dulu HLADR-nya. Kalau dia rendah dinaikkan dulu HLADR-nya. Atau yang misalnya bisa diprediksi pembelian antibiotiknya harus lebih early. Ini yang tadi saya katakan yang masih kelas 2 itu bisa diperiksa di darah. Atau bisa juga menggunakan ini HLADR-nya juga. Saya nggak bahas ini lebih dalam. Tapi nanti slide-nya bisa dilihat. Dan Lymphoveni juga bisa. Persisten Lymphoveni setelah diagnosa dari sepsis juga predik mortality. Kalau kita lihat ini yang survival dan non-survival ini sel darah putih itu leucocytosis pasiennya. Yang non-survival itu leucocytosis. Tapi absolut Lymphoveni kalinya ELC itu lymphoveni yang mati. Lymphoveni rendah paling. Lymphoveni naik. Karena kalau bicara imunoparalisis itu bukan leucocyti. Lymphocyti. Nah ini juga kalau kita lihat persisten Lymphoveni setelah diagnosa dari sepsis predikmortality ini survival. Kalau dia tidak ada Lymphoveni atau Lymphoveni yang di atas 1.200 dia survive. Jadi mungkin suatu saat nanti mau high risk surgery sebelum operasi periksa dulu Lymphoveni karena bisa mempredikmortality nanti pas jawab. Nah tapi kalau dia moderate persisten Lymphoveni lihat survival tapi yang severe Lymphoveni kita lihat itu di bawah 600 survival-nya kecil. Kita juga bisa memeriksa imunoglobulin survival hubungan sama ini. Jadi kalau IgG-nya tinggi survival-nya bagus. Atau kita bisa juga melihat virus kadang-kadang saya juga pernah periksa virus kalau dia positif berarti dia imunoparalisis karena virus yang komensal gini kan harusnya nggak reaktif. Atau juga memeriksa NLR jadi NL-triumphoveni to Lymphoveni Count Ratio kita lihat kalau NLR itu tinggi dia cenderung meninggal karena infeksi. Demikian juga pemeriksaan sitomegalovirus CMV kalau dia CMV-nya non-reaktif berarti survival-nya bagus. Maksudnya ini yang di ventilasi atau di intubasi itu lebih sedikit kalau CMV-nya non-reaktif dibanding yang reaktif. Demikian juga stay di ICU-nya kalau yang non-reaktif itu lebih short ICU stay dibanding yang reaktif. Nah kemudian setelah kita melihat CIS dan CARS kita lihat distribusi death di ICU kita lihat bahwa kalau kita lihat di tahun 2012 tentang timing dan cause of death jadi sebenarnya di ICU itu distribusi death-nya itu ada yang early death hari ketiga sudah mati hari ketiga sudah mati ini ada yang ICU-nya baik nanti dia meninggalnya di late death di minggu ketiga jadi bi-fasic curve tinggal lihat kalau ICU di kandau banyak distribusinya banyakan disini apa disini kalau ini shares ini CARS jadi kenapa ada CARS disini karena semakin maju ICU jangan ICU jadi baru tiga hari meninggal tiga hari meninggal tapi belum advance gitu beritanya di studi ini nah penyebabnya apa kalau kita lihat penyebabnya satu early death itu rata-rata primary infection related jadi gagal organ akibat misalnya COVID baru hari pertama sudah mati karena hipoksia karena perhubungan sama infeksinya yang late death itu paling sering apa nozotomia ICU acquired infeksi berarti apa immunoparalysis nomor satu end of life banyak orang di luar negeri yang udah nggak mau lagi pasrah DNR tapi yang nomor dua yang early death elite death apa yang terjadi itu non-socnomial infection infeksi berulang-ulang saya pernah sampai reinfeksi sampai empat kali kenapa ya imunnya nggak ada lagi jadi bakterinya resisten kalau immunoparalysis bakterinya itu cepat menjadi resisten so sekedar identify your patient immune status pada clinical practice contohnya ada empat skenario ini pasien imun satu-satu jadi tadi udah saya ajarkan tentang paralelnya ini yang paralel dimana series predominant tapi hostnya protektif jadi misalnya ada insultnya di sepsis ya sebenarnya kan semua bukan hanya sepsis loh ini trauma reperfusi injury surgery burn pancreatitis itu semua insult itu nanti tergantung kalau dia survival di sini dia akan berhadapan dengan buaya ya dulu ya series apa yang terjadi di first heat 24-28 jam bisa terjadi gagal organ tapi karena tubuhnya genetiknya bagus bisa memetabolize cytokine dan mengeliminasinya dia akan bagus dan dia karena ini paralel timbul bareng jadi seriesnya dominan tapi ada kars juga tapi nggak begitu efek karena karsnya cuma sebentar habis itu homeostasis lagi seriesnya juga demikian nah karsnya seperti ini yang kita sering lihat fast recovery survival hidup kemudian kedua yang serial tadi paralel serial tapi series predominant host protected misalnya satu sepsis kemudian dia hidup di sini dia mengalami buaya dulu ya series terjadilah AKI ARDS tapi dia selamat habis itu cytokine-nya rilis pelan-pelan tapi di sini dia berhadapan dengan kars tapi cuman sebentar cuman kecil levelnya dan sembuh ada pasien gini jadi habis operasi misalnya atau suatu trauma pancreatitis bedah saraf paling sering kan karniotomi itu akhirnya apa yang terjadi kars tapi karena dia hostnya protected dia akan recovery jadi resepsis jadi cytokine-nya mampu dimetabolize dan dieliminate by host nah bagaimana dengan yang ini ini survival wah ini ada profil pasien yang seperti ini jadi kita harus kenali series-nya suhunya cuman 38 ya misalnya takikari habis itu gagal ginjal tapi sembuh habis itu dia sempat wah lama banget di non-survival kars nah kayak gini nih saking lamanya akhirnya apa mati matinya karena septic shock karena late move long survival dan yang paling sering kita hadapi pada orang tua ada imunokompromis udahlah dia imunokompromis kena sepsis cuman segini aja series-nya suhunya paling sempat 2 jam 38 habis itu 36 35 gak takikardi gak takiknu tapi diintubasi karena hipoksia atau pandemoni berat yang ada malah disini karsnya dominan akhirnya apa yang terjadi terjadi minosokomial septic shock non-survival nah jadi bener yang dikatakan Sier Milam Oster tahun 1904 the evolution of modern medicine bahwa sebenarnya on few occasion pasien tuh rata-rata meninggal karena respon tubuhnya terhadap infeksi bukan karena infeksinya itu sendiri mungkin infeksinya udah gak ada kayak virus kan gitu cuma inkubasinya berapa lama sih tapi ada yang sampai 2 sebulan pakai ventilator jangan nyalain virusnya udah gak ada virusnya dampaknya manajemennya ya harus kita manajemen imunoparalisis nah kita masuk ke cytokine storm pada covid the danger of inflammation karena sangat terkenal saat ini mungkin sekipun kita masih butuh banyak penelitian lagi ya karena kita benar-benar sama sekali belum banyak tahu kalau kita lihat studi-studinya ya banyak sudah publish di google juga ada apa nih sitokine storm pada covid saya tidak ambil semua kita lihat beberapa saja contohnya ini clinical di Wuhan satu retrospective yang pertama kali dia publish di lanset lanset majalah jurnal kedokteran yang paling terkenal we can see disini bahwa ini yang non-survival dan yang survival lihat interleukin 6 0,001 jadi yang meninggal itu benar-benar cytokine-nya IL6-nya terutama ya itu sangat tinggi dibanding dengan yang hidup ini kalau kita lihat grafik ininya antara survival dan non-survival IL6-nya itu lihat significant increase pada yang non-survival yang meninggal lihat sampai hari ke-19 meningkat nggak berhenti-berhenti cytokine sama kalau yang survival hidup cytokine-nya nggak tinggi-tinggi amat ini kan tadi tergantung risk faktor umur resisting disease dan genetic polymorphism nah kalau kita lihat distribusi death-nya yang survival di hari ke-19 ke-20 sepsis IRTS yang meninggal sepsis IRTS di sini lihat akut karyakinjuri akil secondary infection death jadi penyebab kematian yang late-nya bukan karena virusnya lagi kadang-kadang orang terpaktur di sini terlupa kasih steroidnya di sini kasih anti-interoid di sini makin berat malah nah bagaimana nih kalau kita lihat ini juga dari Wuhan China dari 150 pasien kita lihat di sini yang diec yang orange yang discharge yang hijau interleukin yang meninggal itu rata-rata persistent high interleukin dan tanda peradangan seri aktif protein juga yang meninggal itu rata-rata peradangan yang di early death jadi kalau kita lihat di sini origin dari SARS-CoV-2 related cytokine storm jadi sebenarnya lucu nih dia level IL-6 nya tinggi kita lihat cytokine storm tapi limfositopen ini apakah karena stimulasi high level IL-6 ini yang menekan T-cell aktifasi ini kita akan lihat studi-studinya kalau kita lihat di paper immunology ini immunity inflamasi dan intervention chronologisnya ini bagus di gambar begini jadi ketika virus masuk dalam host host sehat epitelial sel paru virus melakukan replikasi biasa direct hitung nah waktu dia replikasi sel host itu melakukan pyroptosis itu pyroptosis itu lebih lebih advance dari apoptosis kalau apoptosis kan kematian sel yang diprogram yang tidak ada tanda-tanda radang kalau pyroptosis dia suicide tapi masih ada tanda radang dan nukleusnya tidak mati kalau apoptosis kan nukleusnya cleavage nah pada waktu pyroptosis itu merangsang makrofah yang tadi adem-adem di sel dia meradang nah waktu makrofah ini meradang dia mensekresil sitokain stone di lokal dulu oleh sistemik jadi stone untuk merekrut ini imun sistem tarik semua masuk ke dalam sel nah ada dua posibilitas satu kalau genetiknya bagus maksudnya bagus atau manajemennya bagus maka virus itu akan dinetralisir meng-clear up semua virus dimakan dan sel yang sudah rusak tadi dimakan ini akan divagositosis oleh makrofah sehingga yang terjadi adalah melihat infected cell yang rapidly clear virusnya diaktivasi dan terjadinya minimal inflamasi tapi ada juga pasien yang tergantung risk faktor menjadi begini kita lihat ini dari sel imun yang tadi saya katakan di depan infiltrasi masuk ke dalam sel malah destruksi dia jadi yang merusak itu adalah sel imun kita dan sitokain dua ini berpotensial malah merusak masuk infiltrasi sampai kealveolan jadilah kerusakan jadi dysfunctional inorespons ekseksif infiltrasi dari monoside makrofah dan T-cell systemic cytokine storm pulmonary edema dan premoni widespread inflammation dan multi-organ damage contohnya sudah dibuktikan penelitian dari itali satu keterlibatan dari kemokain dan kemokain reseptor jadi kita lihat yang infiltrasi masuk ke dalam paru itu adalah selain makrofah tel-limfosid dendritic tel juga dipenuhi oleh sitokain dan kemokain ini overproduksi aja sebenarnya itu host destructif nah kita lihat bukti lain pada pasien covid hanya membuktikan saja bahwa kalau kita lihat ini T-helper satu sel dengan ekspresi CSF dari pasien sehat yang belum masuk ICU dan sudah masuk ICU kita lihat ini game CSF itu naik ini flow sitometri semakin banyak ditemukan semakin dia ke ICU semakin banyak ditemukan demikian juga dengan EIL6 semakin banyak semakin dia tidak ke ICU semakin banyak ditemukan demikian juga interferon gamma nah ini game CSF dan CD4 kita lihat sama hanya kontrol itu normal ketika dia sudah mulai inflamasi mulai meningkat gejala prodormal waktu di non-ICU juga sudah mulai meningkat disebut cytokine storm pada COVID demikian juga pada monoside sama saja dengan antara sehat non-ICU sama ICU CD14 flow cytometry yang meningkat semua ini juga meningkat yang 6 juga meningkat ekspresi CD14 ini juga meningkat jadi dibuktikan penelitian ini bahwa benar-benar ada cytokine storm pada COVID itu bukti tapi yaitu fragile simbangan antara infeksi dan autoimun maksudnya apa di sisi lain karena cytokine ini sebenarnya storm dia juga menyebabkan imunoparalisis jadi pasien jadi lebih sensitif terhadap bakteri infeksi makanya kalau COVID itu apakah analoginya ya cytokine storm tapi jangan lupa pakai antibiotik yang broad spectrum yang khusus memang MDRO kalau bisa jadi jangan antibiotik yang kecil-kecilan karena nggak kayak infeksi biasa dia langsung imunoparalisis boleh dikatakan seperti pasien HIV HIV saja atau pasien underline chemo ini buktinya bahwa pada COVID terjadi penurunan dan kehausan ekshausan itu haus fungsional tidak berfungsi secara fungsional sel T kalau kita lihat di sini ini total T sel cell number total nah kita lihat ini per grup sehat non-ICU masih di ruang rawat biasa dan ICU lihat semakin dia ke ICU semakin berat berarti kan padahal cytokine storm tapi TNM4C-nya nggak ada dikit demikian juga dengan ekspresi CD4 dan CD8 nah turun bagaimana dengan berdasarkan umur sesuai untuk semakin usia tua semakin decline baik itu total CD4 dan CD8 nah ini bagaimana dengan severity total T cell ini male moderate severe kritis dan ini sudah hampir meninggal itu makin turun benar-benar pasien COVID itu yang meninggal kalau yang sembuh kan dia berarti nggak terpengaruh karena ini kan jatahnya masuk ke ICU jadi kalau ICU nggak mau pelajar imunologi kita jangan ikut-ikut terapi dari ruang rawat biasa problem kita beda pasien sudah masuk dengan benar cytokine storm tapi dia rawan sekali dengan bacterial septic shock karena apa? karena vulnerable antibody sudah nggak ada habis T cell demikian juga baik yang total maupun CD8 padahal CD8 itu sangat penting untuk membunuh virus dan CD4 nah bagaimana dibuktikan dengan lucunya pada di ICU sudah sampai di ICU itu TNF alpha juga decline yang 10 juga agak naik sedikit tapi IL6 itu decline nah kalau kita lihat komparasi korelasi negatifnya lihat semakin tinggi total T cell dan IL10 lihat korelasinya kan negatif padahal tadi kita udah tahu bahwa IL10 harusnya meredam anti-hulamatorik tapi IL10 itu semakin naik kan ke kiri itu total T cell itu turun tapi ini kan normal wajar ya yang saya mau bandingkan ke sini turun nah ini total T cell dengan IL6 harusnya IL6 anti-inflamator eh pro-inflamatorik lucunya korelasi juga negatif semakin tinggi IL6 ke kiri semakin turun total T cell berarti IL6 juga mendepresi produksi dari limfosite korelasi negatif juga even dengan TNF alpha juga korelasinya negatif jadi tidak berlaku yang saya katakan di depan tadi harusnya kan IL10 kalau IL10 itu naik kan di anti-inflamatorik berarti emasik kelas 2 yang terendah atau IL-ADR rendah sehingga harusnya limfosite juga berkurang tapi ini pro-inflamasi lucu jadi dia yang mendepres sistem imun itu adalah IL6 dan jadi pada pasien khusus seperti gini yang benar-benar begini modelnya pemberian anti-interlekenan tentu pas banget buat dia berkurang sehingga T-cellnya harusnya naik demikian juga kita lihat sitokain ini sitokain ini total T-cell ini hubungannya sama illness jadi dari sakit berat sembuh diklaim itu itu sitokain memang menurun menurun dan kita lihat CD4 dan lainnya naik jadi yang menurunkan T-cell ini sebenarnya sitokain itu sendiri dan sitokainnya nggak pandang bulu lagi bukan hanya IL10 harusnya kan IL10 saja dari teori di depan tapi semua termasuk IL6 dan TNF-alpha itu membuat limfositopini jadi jangan kaget semua pasien covid saya rasa semua tahu pasien limfositopini tapi penyebabnya kalau lihat dari studi ini yang menyebabkan dia bunuh diri atau itu adalah sitokain pro-inflamasi bukan hanya anti-inflamasi tapi juga yang pro nah kita lihat dari di triti juga PD1 dan tim 3 jadi PD1 itu adalah program DAT1 ada lagi PDL1 atau program DAT-3 dan tim 3 tapi 2 ini yang paling penting adalah dia ada di dinding sel monosid dia adalah suatu kunci pintu gerbang jadi kalau misalnya limfosit itu sudah harusnya selesai tugasnya dia harus bunuh diri nah ini terekspresi kalau dia keluar ini di permukaan limfosit jadi kalau ada PD1 kalau di permukaan limfosit maka dia akan suicide limfositnya bunuh diri tim 3 juga demikian nah kita lihat ini pada covid ini prodormal sampai ke ICU semakin berat ini ini enzim bunuh dirinya protein ACD8 kita lihat dari prodormal sampai dia masuk ICU itu makin tinggi konsentrasinya sehingga apa ya pantesan limfositnya makin habis kenapa dia suicide nah siapa yang men-trigger tadi di studi tadi yaitu pro-inflammatory mediator jadi salah salah induksi harusnya limfosit itu bunuh diri yang induksi program hariannya dia misalnya ada waktunya tiga hari ya mati tapi karena pro-inflammatory ini mempercepat dia bunuh diri mempercepat demikian juga dengan tim 3 sama nah pada CD4 sebenarnya ini tidak dia malah menurun tapi tim 3 dia meninggal jadi memang imun sistem kita limfositnya habis saya pernah ada pasien saya sampai 200 limfositnya absolut limfosit yang meninggal jadi meninggalnya bukan karena limfositnya rendah tapi tidak langsung karena limfositnya rendah bakteri masuk nah kalau ada bakteri tanpa imun sistem itu bakteri berubah menjadi MDRO multi-drug resistant organism tidak ada antibiotik yang sampai saat ini lagi dikenal super infeksi sampai tidak ada antibiotik lagi yang bisa membunuh bakteri tersebut jadi wajarlah kalau dia meninggal nah kesimpulan dari studi sini bahwa T-cell count reduced significantly pada COVID-19 pasien and the surviving T-cell jadi surviving itu ekhousit artinya maksudnya surviving bunuh diri umurnya tidak lama limfositnya kalau kita lihat studi dari tadi itu yang di Cina kita lihat di sini EL6 dan limfosit lucu ya jadi EL6 yang makin tinggi ini yang mati ya yang non-survival makin naik dibaring hidungnya dengan limfositnya makin turun sampai 440 kalau yang survival malah dia naik seiring dengan EL6 tidak naik sehingga limfositnya tidak terganggu naik-naik sehingga dia selama jadi COVID ini is about pro-inflammatory dan immune exhausted karena terlalu banyak mungkin untuk kita lihat dan ada lagi di titik sekarang kemungkinan besar norepinephrine yang kita pakai itu yang mendrive imunosuppressi juga tapi dengan cara ini lewat ekspresi HLADR itu menjadi turun di imunosid sehingga TNF apa EL ratio itu menurun jadi lebih banyak EL10 sehingga yang terjadi apa konsekuensinya gagal meng-clear infection secondary jadi bakteri maksudnya jadi rata-rata penyebab kematian COVID itu yang late itu bakterial tapi kita para intensivis masih disibukan ngurus yang early death jadi ya itu harus kita jadi masukkan dan kita lihat the major problem jadi pada treating COVID-19 issue adalah the main difficulty adalah lucunya kita involve treating si pecan stone dengan cara membatasi inflamasi tapi kita ambigu kita masih mau dia untuk meng-clear infection kalau kita kasih misalnya steroid kita menekan inflamasi tapi steroid jangan lupa kalau salah kasih ada bagusnya kalau dia di tempat yang di tempat yang kita akan mendapatkan tubuh kita nggak bisa meng-clear infection lagi bukan virus bateri virusnya mungkin sudah selesai you don't want to stop the army from fighting if the enemy is still sad pasti ini confused nah bagaimana dengan organ lain ginjal ginjal itu juga multi organ dysfunction seperti saya juga hampir 70% yang meninggal karena gagal ginjal overload dimana mau CVPH peterbatasan alat punya tenaga juga masih takut galau nggak berani gawat-gawat dengan CVPH pertama adalah sitokain sitokain itu langsung direct toxic terhadap glomerulus kedua virusnya sendiri langsung merusak kodosite disfungsi dan terjadinya vascular consequences injus koagulopati itu jadi obstruksi koagulopati di glomerulus yang terakhir adalah unspecific itu ICU jadi ICU error ya ya mudah-mudahan si ICU kita jangan menjadi kontributor untuk mempercepat kematian saya rasa ICU kandos sudah harus berbenah diri sama-sama saya juga belajar jangan sampai gara-gara ini bukan karena virusnya tapi karena gagal ginjalnya karena ini dan kalau kita lihat kini involvement pada COVID-19 dan rasionalnya ekstrakorporel potensial mekanisme kidney damage dan kit treatment strategy kita lihat mekanismenya direct mitoxination kemudian organ prostop kardorenal tipe 1 kardorenal medular hipoxia semua dampak sekunder tapi sitokai nomor 1 yang ketiga adalah interplay antara inflamasi dan koagulasi ini sama persis dengan sepsis teori sepsis yang sudah ketahui sejak juga jadi gagal organ itu gara-gara tubuh itu salah kode jadi inflammatory mediator malah menyebabkan koagulasi meningkat inflamasi sementara kemampuan tubuh untuk melakukan fibromosis itu dihambat yang terjadi itu denimernya meningkat oklusi ischemic contohnya pada sirus diteriti bahwa urutannya sejak dia masuk ke sel inflamasi sitokain yang terjadi dominan prokoagulan dan terjadinya hipofibrinoisis yang terjadi adalah trombosis masif trombosis mengikroembol nah ini penelitian bagus tentang covid tapi dilakukan otopsi ada 5 kasus dilakukan otopsi yang meninggal di otopsi karena yang sekarang yang zaman saat ini adalah IC itu harus mendiagnosa definitif kematian penyebab kematian itu saat ini sayang Indonesia belum berjalan harusnya otopsi nah ini di otopsi kalau kita lihat you can see disini pembesaran 200 udah hampir alveolarnya keisi nih infiltrasi dari metrophil semua sistem imun masuk disini dipanggil yang masih sitokain akhirnya apa penuh gak ada lagi tempat untuk ventilasi kalau kita lihat ini pembesaran lebihnya lagi ini metrophil monosid masuk semua alveolar dan septal dan ini kalau kita lihat bahkan eritrosip pun sampai rumah sudah bleeding jadi ya memang sitokain storm ini bisa dibaca jadi kalau kita lihat insight ya saya rasa semua tahu yang namanya laporan saat ini kita berarti bisa menilai kenapa ada yang dari yang positif ada yang sembuh ada yang meninggal tapi kalau yang sembuh ya imunohomeostasis yang meninggal ini yang kita para intensifis harus lebih concern lagi belajar apa yang terjadi karena Indonesia itu termasuk tinggi kalau Singapura dari jumlah kasus sama meninggal cuma 25 tapi membedakan kita sama Singapura contohnya saya ambil insightnya misalnya ini positif ada dua dia imunohomeostasis tanpa gejala akhirnya dia negatif sebenarnya dia bukan disease ya jadi enggak disebut sembuh sebenarnya yang sembuh itu kalau sakit covid kan disease covid-nya itu disease dirawat di rumah sakit dibagi dua yang di non-ICU sama yang kalau non-ICU orang-orang biasa akhirnya bisa negatif sembuh gejalanya hilang yang masuk ICU itu yang hiperinformasi ini tugas kita masuk di ICU dibagi dua pertama dia early death itu terjadi gagal organ tapi kalau dia bagus kan ada yang sembuh jadi dia imunohomeostasis tergantung juga good managementnya tapi yang tidak protected vulnerable dan miss atau miss management maka dia akan menjadi early mouth dan early death nah yang ini bisa berubah menjadi ini kalau miss management atau hostnya vulnerable secondary infection ini juga akan menjadi late mouth dan late death nah dari sini bisa juga karena good management atau host protective maka dia akan menjadi sembuh nah early death juga bukan hanya di ICU kalau kita lihat hanya masalah kita detail ini kan tugas ICU kita bagaimana kita harus berani membuka diri cari tahu kenapa banyak orang meninggal apakah semua itu gara-gara COVID karena ada peran juga ICU adalah tapi kita bersyukur karena ICU jarang dirik ya karena Olga orang masuk ICU udah pasti matilah katanya kalau di ICU itu zaman dulu misalnya kenapa penyebab mati itu di per ICU bisa karena severe hipoksia desaturasi misalnya tidak ada bed ventilatornya kurang keterlambatan intubasi itu akhirnya arens ketika dia sudah dikirim ke ICU juga tidak imun dia dengan error misalnya intubasinya tidak appropriate kelamaan prolong hipoksia arens juga udah di intubasi terus pakai hipnotik tanpa vasopressor akhirnya hipotensi mati juga atau sudah intubasi pakai relaksan sudden decrease stress volume low output to suddenly arens juga ventilator udah masuk ventilator pakai relaksan distribusi gasnya juga upward jadinya tambah berat hipoksianya kade-kade sudah pakai ventilator mode-nya kurang pas saya pakai volume malah jadi high barot trauma more severe hipoksia kade-kade sudah pakai volume yang benar tapi pipnya main di tinggi terus sehingga terjadi decrease gradient pressure MVIP CVP low kade-kade output kade-kade mari kita kenali IC kita jadi bukan salah covid semua belum tentu karena memang IC itu baru berbenah diri saat ini 10 tahun terakhir jadi ini kontributor dari ICU mari kita berusaha supaya ICU kita mentira jadi semua orang masuk ICU kan semua orang pasti mati tapi at least jangan jadi kontributor mengakselerasi kematian ini saya mau sharing ke kasus saya kasus saya ada 18 pasien tapi saya gak laporin yang 4 itu karena di bawah 24 jam early death tapi ada 4 discharge home kita lihat di sini grafik gambarnya antara dedimer dan CVP kalau kita sudah belajar guidance kalau kita lihat pasien yang survive ini yang hidup itu rata-rata dedimer-nya dan CVP itu turun 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 yang meninggal itu rata-rata naik semua dedimer dan CVP nah coba saya hitung PC-nya pulmonary emboli score index dan mortality yang kuning ini yang hidup discharge home yang meninggal yang hijau nah ini cut off point high risk itu yang di sini emang rata-rata cenderung mungkin kematiannya karena massive emboli nah bagaimana dengan imun imun kalau kita lihat di sini NLR tadi yang saya katakan rata-rata normal kan di bawah 3,13 itu rata-rata tinggi semua ini yang kuning yang going home bagus sisanya meninggal itu rata-rata yang tinggi artinya lymphocytopenia dan kalau kita hitung akuratnya adalah ALC absolute lymphocytown-nya normal di atas 1.500 baik cuma ada satu saja yang tinggi terus di discharse tapi yang lain ini mungkin agak tinggi yang lain itu rendah yang meninggal jadi meninggalnya karena imunoparalisis oh ini yang hidup juga masih tinggi jadi kalau di statistik mungkin bermakna yang terrendah itu 150 lymphocytown baru masuk ke ICU discharse-nya waktu meninggal 500 nah kalau kita lihat gambar grafik batang lebih enak ini yang merah-merah kotak ini yang hidup rata-rata pasien COVID itu ya absolute lymphocytown-nya rendah sekali yang admission sama yang biru yang discharse baik yang survive juga ada sih sedikit tapi nggak bisa kasus ini kalau untuk statistik kalau kecil so konklusi yang pertama adalah kita sampai saat ini terus-terang masih banyak yang tidak kita terketahui ini yang orange ya baru lima bulan virusnya jadi kalau saya simpulkan manajemen secara ringkas saja mods pada COVID-19 ini continue proses tadi sudah sudah nah manajemennya apa ya manajemen mods ini semua ini semua atau kalau dia menjadi imunoparalisis ya antibiotik road spectrum yang harus adekuat atau pemberian tadi interferon gamma GMCSF anti-IL10 nah manajemen sitokine-nya ada dua satu yang spesifik misalnya anti terhadap IL-1 anak indra anti terhadap TNF-1 ada lima yang lagi dituruti saat ini anti ini yang banyak dipakai saat ini IL-6 ya toxilimumat toxilisumat kayaknya emang bagus disenai tapi asal the right place ini bagus sekali karena apa kalau IL-6 kan dianggap dia yang menyebabkan limfositopin kalau diberikan ini ya mungkin asal right place yang telat nah yang non-spesifik itu misalnya steroid yang lagi diperbincangkan sekarang atau kita buang pakai CVVH ini alatnya mahal banget negara rugi mungkin ini ekstra korpor yang terakhir itu adalah terapi pada agent-nya anti viral so where are we now it's up to you gimana posisi kita saat ini apakah hanya di sini-sini aja ini-nya lupa ini-nya lupa ini-nya lupa nah conclusion terakhir jadi virus ini related baru umurnya baru masih muda ya masih unyu-unyu umur lima bulan ya ya wajarlah kita harus tetap berjuang terus untuk mencari tahu melakukan suatu penelitian kemudian tantangan the future adalah meningkatkan pemahaman dulu kita antara patofisiologi atau fisiopatologi pada this infectious disease yang baru lokal berharap advance our comprehension of the mechanism jadi yang cara comprehensive ya ini course dan patient related jadi jangan lari dari patient related driving the final outcome akan sangat membantu untuk developing effective preventive strategy dan yang keempat based on current knowledge societal brainstorm tampak ini yang sangat berbahaya dan potentially life treatment yang berhubungan sama COVID-19 dan terutama major clinical consequences terakhir immune mediated event related to response SARS-CoV-2 dan peran dari kemokin reseptor sistem akan selanjutnya extensive di kategori ini untuk mencapai beridentifikasi target terapi strategi terima kasih saya kembalikan ke moderator yang sudah membawakan materi dengan begitu jelas sekali dan membuat kami sangat paham banyak dari chatting yang ada di layar ini sudah ada pertanyaan dok bacakan aja ya dok pertanyaan sudah ada yang pertama ini pertanyaan dari Vladimir ini maaf karena dijelaskan apakah dokter atau dan juga dari institus tapi beliau bernama Vladimir dengan pertanyaannya kapan terjadi imunoparalisis dari sejak timbulnya sepsis bisakah diprediksi akan terjadi imunoparalisis di awal sepsis kemudian pertanyaan yang kedua dari grafik paralel yang dokter tadi sajikan apakah imunoparalisis terjadi di fase kars ini ada dua pertanyaan dok mau saya bacakan dua-duanya atau pertanyaan yang di pertama dulu dok yang pertama dulu saya sudah lihat juga ini kalau pertanyaannya mengenai kapan when timing kan saya tadi sudah cuma ada dua serial atau paralel dan itu sampai saat ini kita tidak bisa ada cut off poinnya menentukan when mungkin nanti the future ada nanoteknologi kayak pasien masuk di CT scan langsung keluar mappingnya oh ini pasien ini kalau kena infeksi yang keluar itu sears dulu baru kars itu tidak bisa sampai saat ini kelemahan ilmu kedokteran di ICU adalah kita belum bisa menentukan cut off point perubahan dari sears menjadi kars dan kalau imunoparalisis itu kan klinis jangan lupa kalau sears kars itu soal cytokine jangan disamain jadi imunoparalisis itu kan bisa satu karena tadi yang dominan keluar mediator kars itu bisa atau jangan lupa ada dimana limfositnya down jadi mekanisme imunoparalisis itu banyak tidak hanya jalur cytokine jadi misalnya kayak kemarin itu ebola kalau kita baca ebola itu benar-benar masif imunoparalisis benar-benar jadi matinya banyak karena secundary infeksi nah itu lewat limfosit juga dia nah ini kan covid lagi diteriti tapi kan hampir establish limfosit pada pasien covid kan semua limfosit opendi jadi mungkin virusnya bereplikasi malah lebih ganas lagi karena limfositnya sudah down kenapa limfosit down yang tadi saya katakan dari penelitian observasional tadi bahwa karena berhubungannya sama interleukin 6 jadi IL-6 yang too much yang diprediksi dia yang men-suppress atau merangsang limfosit itu bunuh diri lebih cepat dari yang normalnya itu yang lagi diteliti saya juga kita tetap harus sambil baca terus tapi yang saya bisa gambarkan dari studinya itu jadi apalagi sih pertanyaan pertanyaan selanjutnya yang dari Pierre mungkin dokter ini screening pasien di IGD seringkali pada ibu hamil katanya beliau ini pengalamannya dia sering menemukan limfositnya rendah ya katanya hanya naik rapid iya saya ngerti kita juga sering mengalami ini kalau lihat dari imunnya itu memang imunoparesis tapi jangan bilang covid dulu karena diagnosa covid itu kan ada tiga yang WHO minta GGO rapid sama swab dan jangan lupa swab itu juga 70% nggak sampai juga 100 kali kalau rapid jadi harus ketajaman klinis aja tambahinlah dengan anamnesis misalnya apa ya yang pakar tentu dokter-dokter paru yang biasa dipraktek ya saya rasa anamnesis penting sekali untuk mengetahui apakah dia terpapar apa tidak tapi kalau hanya mengandalkan sepsis yang biasa pun coba perhatikan misalnya peritonitis atau penemoni itu dulu sebelum covid itu emang limfositopeni juga kadang-kadang ekosipnya juga malah 6 ribu jadi tidak apa namanya tidak fix kalau mau covid ya kita berarti sekarang harus tambahin yang dari WHO itu yang harus ada GGO diswap itu mungkin maksudnya kali ya terus lanjut dok kasusnya ini kasusnya yang pasien seperti ini jadi anestesinya dokter anestesinya katanya menolak tapi dokter obsginnya masih mau operasi karena menganggap pasien seperti ini masih aman gitu jadi apakah pasien seperti ini ada risiko terjadi sitokain storm terus untuk ibu hamil bagaimana sebaiknya screening covid kemudian untuk neonatusnya apakah bisa terjadi imunoparalisis atau CARS soalnya kan imunoglobin pada neonatus masih belum sempurna gitu dok ya jadi gak bisa ini juga pasti unknown jadi gini jangan disamain sitokain storm itu maksudnya gak ada hubungannya sama sampai saat ini penelitian itu kan belum ada mungkin kandung harusnya penelitian aja apakah surgery itu bisa menginduksi sitokain storm jadi misalnya ada pasien yang positif OTG dia kan imunnya kuat nah ketika diinduksi operasi itu kan sitokain storm kan bisa terjadi itu apakah bisa ya bisa tapi kan sekarang ini belum ada penelitian yang seperti itu apakah tapi rata-rata belum ada yang masuk juga penelitian apakah yang pasien kebetulan diseksio ternyata positif ada berapa yang jadi sitokain storm ada berapa yang tidak karena kan setiap orang bisa melakukan imunohomeostasis itu yang saya katakan tadi kita belum bisa ngambil kesimpulan disitu kalau untuk mengatakan apakah gara-gara insisi atau ibius di epidural atau spinal atau di tubasi apakah itu merangsang sitokain storm ya teliti harus kita teliti tapi untuk pencegahan saya rasa ikuti aja pakem-pakem yang dari WHO jadi harus terpenuhi dulu misalnya apa tadi ada GGO apa enggak kan GGO juga nggak boleh sendiri loh jadi saya juga banyak pasien yang GGO-nya positif di swab negatif di rapid juga negatif klinis itu membantu tuh ada pada terpapar apa enggak ya harus rajin lah kita jadi jangan jangan jadi analis gitu loh jadi jangan terpapar jangan terfokus hanya pada lab swab rapid tapi enggak pernah liat klinis lama-lama kita jadi analis lab menganalis monitor harus holistik aja semuanya dilihat dari anamnesis untuk neonatisnya juga gitu belum ada penelitiannya baru lima bulan loh ini kita belum ada ada literatur mengatakan misalnya pada sex show neonatusnya terjadi gagal nafas itu ARDS kan harus diteliti saya rasa susah diteliti itu tapi kalau kita mau ya kita teliti tapi kan kayaknya enggak mungkin karena kalau yang benar nih pasien yang mau dioperasikan udah screening udah screening ketat sekarang enggak tahu dimana pasti udah screening ketat ya tidak mungkin masuk ke kamar operasi dengan kecuali dia life-saving misalnya ini juga belum ada penelitiannya misalnya trauma kepala gitu harus itu atau keluar hasil swab positif gimana nih nah ini belum ada kan tinggal tergantung ketajaman surgeonnya sama anestesinya are we going to operate this or not kalau enggak kan jadi utanasia selanjutnya dok bisa lanjut pertanyaan selanjutnya dari dokter Livi di kita di anestesi di Atikandu pertanyaannya ada tiga dok yang pertama bagaimana peran anti oksidan terhadap pencegahan terjadinya badai sitokin pada pasien confirm covid-19 mau dibaca semua pertanyaannya atau satu-satu dulu dok yang mana nih saya enggak lihat di sini dokter Livi ada pertanyaan selanjutnya dok dari dokter Livi Raurung dari oh ini Livi dokter Livi gini loh waktu terjadi virus itu masuk yang dominan memang sitokin tapi jangan lupa semua inflamasi itu keluar komplemen akut fase reaktan itu tandanya CRP komplemen itu kan anestesi paling pengenal ada prostaglandin ada meskipun dia itu nyeri keluarnya tapi kan akan keluar pasti karena diinduksi meskipun penelitiannya belum ada karena orang masih tertuju pada yang jelas-jelas sudah tinggi itu intopeukin sitokin nah antioksidan itu salah satu ROS yang paling terkenal yang radikal oksigen spesies nah ROS itu yang saat ini makanya ada vitamin ya antioksidan atau harusnya kan super oksid dismutase yang SOD tapi kan sampai sekarang dokter gak pernah bisa menciptakan super oksid dismutase suatu dominan antioksidan ya berasa pakai aja multivitamin itu tetap terjadi tapi yang dominan adalah sitokin itu udah ada penelitian yang sudah keluar juga sampai penelitian in vitro ya jelas lah sitokin kemudian obesitas dapat muncul ya bisa saja kan kembali lagi ke tapi jangan lupa loh saya mau kasih tau ya biar kita sama-sama mikir saya tuh punya pasien ada yang cancer yang gak kena tuh dia masuk ICU dia cancer ada kontak aman-aman aja ada lagi pasien apa ya apa namanya autoimun masuk ke ICU positif tapi gejala ringan sembuh lagi itu yang saya bilang tadi kita masih banyak unknown jadi jangan lupa host itu kekurangan kedokteran sampai saat ini pengetahuan kita ke imunologi host respon itu masih lacking gitu jadi tidak bisa disamaratakan jadi setiap kali kita harus merubah mindset kita oh ini yang gimana hostnya ya jadi jangan membuat statement yang mengeneralisasi karena tidak semua misalnya apa namanya obes banyak obes yang sehat-sehat aja banyak orang yang habis kemo sehat-sehat aja di masa ini pandemi ini justru yang kena malah yang rada-rada sehat mungkin karena pengaruh virus laut juga ya kita gak tahu terlalu banyak virus lautnya ketiga antioksidan yang dianjurkan antioksidan itu tadi yang saya katakan terpaksa saat ini kita vitamin E vitamin C kan yang ada yang asli antioksidan itu super oksid disnutase SOD itu sebenarnya sih radikal oksigen spesial itu lebih banyak dapat ischemic reproduksi injuri jadi saya rasa dokter nasih tahu misalnya pasca transplant pasca beda jantung yang tadinya ischemic suddenly tadi yang no flow tiba-tiba there is no flow itu keluar radikal oksigen spesial itu memang treatmentnya sampai saat ini kalau gak salah artificial blood itu melarinya ke sana jadi artificial blood itu nanti isinya ada super oksid disnutase jadi pada pasien yang shock karena pedarahan dia pasti kan gagal-gagal organ tuh habis kita transfusi kita tolong malah jadi jelek karena apa? karena radikal oksigen spesialnya keluar nah harusnya dikasih antioksidan kita sampai saat ini belum pernah bisa membuat antioksidan yang natural yang asli SOD gitu selanjutnya pertanyaan dari dokter Mulyanto Sandi ini residen anestesi dari FK UNHAS kapan timing yang pas untuk terapi steroid dan apakah semua pasien COVID diterapi dengan pemberian steroid yaitu yang yang baru kan ada tuh yang dexametason malah ya tapi kalau SOP ARDS sejak zaman 20 tahun lalu sama kita udah pakai steroid tapi gak pernah sukses karena apa? yaitu kita gak bisa menentukan ini SIRS apa CARS apa namanya tidak semua saya katakan lagi pasien apalagi udah usia tua itu gak ada panas tuh kalau mungkin ya dia udah jatuh ke CARS tapi kalau kita risk benefit hitung timbang kalau dia memang kita tahu IL-6 nya tinggi dan inflamasi luar biasa ya kasih aja steroid saya rasa gak ada masalah tapi payungin dia sama antibiotik jadi jangan ece-ece antibiotiknya misalnya udah tau pakai steroid kasihnya yang pinolon yang narrow spectrum lah atau yang narrow spectrum sempit langsung aja kasih yang broad coverage saya rasa itu gak ada salahnya karena kita mau taking apa namanya risknya kita ambil karena benefitnya lebih banyak mungkin itu kali ya selanjutnya ada pertanyaan kedua dari dokter Mulyanto yang tadi bagaimana dengan penggunaan diuretik kapan waktu yang tepat untuk penggunaan diuretik kalau diuretik saya rasa gak ada masalah udah established pasien fluid overload harus kasih diuretik itu di buku-buku textbook dari emergency sama ICU demanya fluid overload obatnya diuretik dokter jantung udah maka itu dari 20 tahun lalu kalau demparu diuretik jadi kalau kita ada fluid overload mau covid mau gak kita temukan fluid overload kan tandanya cuma dua peripheral edema sama peningkatan CVP kalau kita gak kasih itu kita malpraktek jadi maksudnya itu udah standar treatment tinggal tergantung sekarang kapan ditanya kapan ya ketika kita temukan fluid overload saya rasa semua dokter bisa lihat lah jadi kalau di ICU itu kan kadang-kadang ya dokternya lupa gitu lihat pasiennya datang ICU lihat monitor nah padahal pas dia buka selimutnya udah udah membengkak kemana-mana nah kan dokter harus jadi dokter kan jadi jangan analisis monitor kadang-kadang udah tinggal berdiri dilihat tanah atas bawah tapi gak pernah buka selimut pasien ya overload tuh tandanya peripheral edema nah kalau apes ya pasien ICU semua ditutup selimut semua jadi sampai hari ketiga tau-tau testisnya udah segede bola basket gitu gak pernah ketahuan atau tau-tau udah overload udah kulitnya plasma-nya udah keluar gitu nah itu indikasi tapi udah terlambat kalau disitu harusnya ada di balans kumulatif malah sekarang kan lebih early ya kalau balans kumulatif udah positif lebih dari 12 jam gak ada urin lah 12 jam itu kita udah harus memulai terlepas dari covid atau non-covid terima kasih terima kasih dok selanjutnya pertanyaan ketiga dari dokter Mulyanto bagaimana pandangan dokter tentang early tracheostomy pada pasien covid yang terintubasi dan diperkirakan prolonged ventilator untuk mempercepat penyapihan ventilator kalau tracheostomy saya rasa juga gak berubah di covid ya saya juga tracheostomy ada berapa ya itu gak gak ada hubungannya sama covid pokoknya indikasi tracheostomy adalah ketika yang utama ya diperkirakan sebagai dokter kita tahu kan pasien potensial bakal lama pakai ventilator nah paling sering lah pada bedah saraf lah ya atau stroke yang jelas gak mungkin dalam waktu 7 hari karena manufaktur endotrihal etchuk et-et itu kalau kita baca manufakturnya itu minta karena biokompatibilitinya cuma 30% itu gak boleh lebih dari 7 hari dalam mulut di atas 7 hari harus diganti ganti baru tapi daripada kita ganti et-et malah merangsang aspirasi lagi mendingan tracheostomy itu gak ada hubungannya langsung aja dipakai sebagai standar tracheostomy apalagi kalau pasiennya covid wah masih seminggu lagi lah kira-kira infeksi yang masih belum sembuh better tracheostomy selanjutnya pertanyaan dari dokter Jacqueline Adolfica ini dari pertanyaan dokter Jacqueline apa yang bisa kami lakukan di ICU untuk mencegah badai sitokain terapi farmakologis dan non-farmakologisnya dan menurut pengalaman dokter ini disini ada beberapa yang udah terjawab di atas ya jadi apa yang kita bisa lakukan di ICU untuk mencegah kalau untuk mencegah kalau udah ini bukan berarti covid ya berarti si Alini gak nanya covid ya covid ya terapi iya covid-covid terapi farmakologis dan non-farmakologisnya kalau badai sitokain apa katanya dokter? kalau itu udah bener yang saat ini dipakai kan anti-interlekenum ya anti jangan-jangan dikandung belum ada kayaknya ada deh tapi interna yang pakai kayaknya ada dok kalau gak salah interna pakai saya pernah dengar oh iya itu yang paling benar itu sama steroid tentu boleh dipakai tapi jangan lupa kan itu ada sepakat tadi kan bahwa ternyata IL-6 itu yang men-suppress tel-limfosit kan kan dari pelitian itu tadi sitokain naik limfositnya turun eh sorry interleukinnya naik sitokainnya turun nah kayaknya dan dominan sitokain yang keluar pada covid ini sepertinya saya juga belum tahu IL-6 nah anak aktemera itu kan memang buat IL-6 ya anti saya rasa gak ada salahnya tapi jangan lupa kalau untuk steroid kalau memang tidak punya itu ya kita bisa kasih steroid tapi yang saya katakan tadi bahwa kita harus jaga kasih payung antibiotik yang benar artinya kita tahu apa yang akan terjadi dengan intervensi kita itu namanya kita sebagai dokter kan kita tahu apa yang kita lakukan side efeknya apa tapi karena ini risknya lebih kecil dibanding benefitnya yaudah kita ambil si steroid atau si Atemra itu yang kalau yang non-farmakologis saya rasa sih gak belum ada kalau covid itu yang namanya sudah masuk akan develop nah ini pada senter-senter di mana antibiotik terbatas kayaknya mesti nanya ke profesi ya dokter Harald atau dokter Diana kenapa antibiotiknya terbatas bagian sama KSM dok oh KSM ya makasih dok ini maaf di layar saya gak keluar chatting selanjutnya tapi apa bisa saya menyambung dok ada pertanyaan dari dokter Erwin Pangkaila dokter Erwin Pangkaila ini katanya beliau dia baca mengenai ini yang tadi dokter terangkan mengenai penekanan T-helper pada kasus yang berat kemudian yang saya baca penekanan T-helper akan menurunkan interleukin 4 interleukin 5 dan interleukin 6 yang akan merangsang beta cell growth factor sehingga produksi antibody kita menurun apakah ini kunci perburukan pasien ini terjadi karena penekanan produksi antibody yang disebabkan oleh penekanan T-helper karena dari beberapa kasus yang saya baca banyak pasien yang masuk dalam keadaan severe lalu meninggal dengan RDT antibody negatif dan PCR positif ya itu benar tapi yang saya baru tunjukkan tadi yang baru saya dapat literaturnya ya bukan ke cell beta nya ya bukan ke B-cell nya tapi ke T-cell nya tapi bisa juga dikorelasin kita tunggu aja penelitiannya apakah benar karena T-cell nya yang rendah kemudian jadi B-cell nya juga jadi berkurang itu bisa jadi antibody kan kalau antibody kan bermain di sel B sel B itu memory kan itu yang mau di plasma convalescent itu loh jadi kalau misalnya sel limfosid itu kan ada 3 ada limfosid B limfosid T limfosid natural killer yang bermain di plasma convalescent kan sel beta plasma itu tapi yang penelitian-penelitian yang saya utarakan tadi kan yang sel T limfosid T itu ada T-helper 1 T-helper 2 nah itu yang terbukti jadi dia yang ketekan nah bisa juga karena CLT-nya ketekan sehingga sel B-nya juga nggak diproduksi bisa jadi ada tempatnya juga kita memberikan plasma convalescent tapi bermainnya di sel B tapi yang baru kan dikatakan bahwa orang yang sudah pernah positif pun dalam 2 bulan nggak hilang antibody-nya nah mesti dicari tahu nih donor-nya ini ya pasti diperisa dulu sama mereka kali ya kenapa kan si positif apa enggak jadi problematik karena juga transfusi juga menimbulkan reaksi transfusi nanti karena kan itu kan autoimmun juga nanti apakah kalau orangnya di ICU nah penelitiannya kalau dilakukan di ICU yang sudah berat menurut saya yang sudah immunoparalisis nggak ada gunanya kali ya karena justru itu diawasannya di awal tuh plasma convalescent kalau diberikannya di akhir yang sudah virusnya sudah nggak ada padahal tujuannya plasma beta itu kan memori virus corona ya nggak ada gunanya dia diberikan kalau sudah bakterial kan memori secondary infeksi nggak ada gunanya secondary itu nggak ada gunanya karena selnya kan memori untuk corona mungkin itu makasih dok selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari dokter Prisia Riana dokter Ichi dok di ICU kita ini pertanyaannya tadi dokter menjelaskan bahwa pada pasien kritis infeksi awalnya bisa perbaikan tapi kemudian bisa terjadi reinfeksi yang ingin ditanyakan bisakah kita sebagai dokter mengantisipasi hal ini karena pengalaman beberapa kasus pasien di ICU setelah perbaikan dan dipindahkan ke ruangan ke ruang rawat akhirnya didaporkan perburukan lagi iya itu benar itu dan memang terus terang ya saya juga karena kerja di ICU mungkin ada apa namanya kita harus di smart ICU untuk misalnya kita mau discargsi pasien dari ICU ke ruangan kalau dalam 24 jam dia balik lagi itu masih salah ICU karena kita nggak prepare saya sebenarnya malu kalau dapat kasus gitu kalau saya nah tapi kita nggak punya pemeriksaan itu mahal ada satu kita bisa pilih hal ADR jadi ketika dia mau kita discargsi dari ICU kita harus pastikan dia masih imun kompromis seberapa berat kita mesti titip handover misalnya antibiotiknya harus tetap yang broad spectrum kadang-kadang kita nggak ada komunikasi sama healer kita kita kirim ke ruangan dalam keadaan imun kompromis keluar dari ICU sih seger karena di proteksi antibiotik sampai di atas antibiotik diganti dan dia develop imun kompromisnya persisten jadi repenemoni itu yang paling sering repenemoni itu paling sering masuk readmitted ke ICU jadi sebenarnya itu tanggung jawab ICU bagaimana supaya tidak terjadi readmitted ke ICU readmission ya caranya ya caranya ya caranya kriteria discharge harus ketat kalau saya itu sebelum discharge harus ronsan cek semua kita mesti bikin skor gitu kalau saran saya di kandotu mesti bikin skor skor discharge kalau dia tidak terpenuhi kayak bius kan kalau kita mau keluar kan pakai aldred atau bromance apa kitanya bikin buat ICU juga jadi kita terhukum jadi semua segala sesuatu measurable mungkin dokter Diana bisa kembangkan kan skor nanti lihat outcome-nya ternyata dengan skor ini insiden readmitted itu kecil kan bisa juga kita terlihat itu mungkin skor skor khusus ya dok ya iya skor jangan on rate aja yang dibikin karena ini belum ada kan dok ya skor khusus untuk discharge pasien covid apache apache dipakai kan tapi itu kan kriteria mortalitas bukan kriteria discharge untuk mencegah terjadinya readmission itu belum ada belum ada terima kasih dokter siors selanjutnya ini kayaknya belum ada pertanyaan yang lain kalau bisa saya bisa nanya sedikit dok menyambung yang tadi kan ini kalau saya baca kesimpulannya dari dokter ada ketidakseimbangan antara pro-inflamasi dan anti-inflamasi ya dok ya pada saat citokine storm ini bagaimana kalau misalnya tadi kan dokter bilang sudah ada memang sudah ada obat saya sudah pernah dengar di sini internal pakai yang obat untuk khusus untuk interleukin tapi kan interleukinnya ada banyak dok satu yang pro-inflamasi sama anti-inflammasinya ada banyak jenisnya apakah bisa kalau kita mainnya di di citokine-nya aja kalau dia memang penyebabnya adalah citokine storm tapi yang sudah terkenalkan IL-6 tuh sudah terkenal kok itu sudah penelitiannya 1 beta 1 beta enggak ya dok enggak tuh ternyata dari penelitian itu kan yang dominan memang yang berhubungan sama mortalitas itu adalah IL-6 jadi obatnya anti-IL-6 kan yang atemra itu yang atau si sumab monokonal antibody nah itu yang sudah terkenal TNF Alpha malah enggak begitu signifikan jadi kemungkinan itu sambil nanti lagi berjalan studinya ya kita tunggu saja tapi yang established sampai saat ini yang sebenarnya harus dimiliki tuh ya anti-IL-6 dan itu timingnya juga benar harusnya tidak di-isue sebenarnya itu di-price uangasihnya kalau dikasih di-isue sebenarnya sudah sulit ya berarti sebaiknya di awal-awal ya dok ya sebelum untuk mengantisipasi apakah tapi enggak semua pasien COVID-19 terjun ke badai badai tidak semua jadi harus pintar-pintar kan SIRS aja lihat SIRS itu kan pakai kardi hipertermi itu kita kan SIRS ada empat tuh tapi bisa juga pakai cara hemostase imun dibuang pakai CPPH itu boleh di-ICU kali mungkin kadang-kadang mungkin yang sudah masuk ICU itu menurut saya pada pasien saya itu bukan lagi sitokainnya dari gara virus sudah pakai sitokainnya gara-gara bakteri jadi memperberat kombin jadi kan pasien sudah limfositopen dari awal jadi mungkin sudah kombin itu kalau mungkin bagus ya kita pakai CPPH tapi kan dua alat ini kan mahal semua itu yang susah kalau di Cina kan murah mereka produksi sendiri CPPH juga bikin sendiri itu masalah kita kenapa mortalitas kita tinggi banget ya 2600an dengan jumlah positif sama kayak Singapura Singapura cuma 25 meninggal saya gak tahu di sana apakah di sana pakai itu jadi kayak SOP atau bisa beda banget gitu iya mortalitasnya ya dok ya kemudian ini saya lihat ada dokter Stefana Kaligis tapi kayaknya mungkin belum sempat mengetik mungkin masih dokter Stefana mungkin masih menyiapkan pertanyaan tapi saya lihat ini beliau sudah atau mungkin salah pencer lalu dok ini berarti saya menyambung tadi yang pertanyaan dokter Livi yang ada yang sering kan sekarang mereka juga menggunakan yang jamu-jamuan dok yang kunyit temulawak itu dok itu mainnya di antioksidannya atau katanya malah dia berikatan ada yang justru mengatakan dia menyebabkan apa berikatan dengan apa merupakan tempat untuk reseptor virus malah yang kunyit itu jadinya gimana dok kalau yang dokter udah pernah baca saya gak mau jawab bukan medis tapi kalau saya gak mau jawab itu tapi saya bisa sebagai orang awam aja ya kan dulu pernah ada katanya ada obat-obat terdentu yang kalau diminum malah jadi citokainstom saya bilang wah tau banget orang apa sih itu citokainstom kan belum tentu ya gak udah jelas kalau citokainstom itu datangnya dari interleukin kok gak ada establish gak usah disambung-samung sama obat sama jamu gitu kalau mau minum minum aja tapi gak usah dikonek-konek karena belum ada pelitiannya bisa aja coba aja bikin hubungannya sama obat jamu dengan citokain itu mungkin better ya kan namanya juga kita kan western medicine kan kita kan bukan Chinese medicine kita evidence based harus lewat fase-fase dulu dok kalau Tiana kan tau lah kita gak boleh sekedar mengucap apalagi testimoni doang ya kalau ditanya ke saya soal jamu soal itu ya saya rasa saya gak bisa jawab karena kalau saya jawab juga nanti gak enak sama produksi Indonesia nanti jamu-jamu saya dikritik lagi ya dok ya dok makasih dok jadi untuk sekarang ini dok yang lebih banyak penelitiannya untuk terapi masih ke arah main di interleukin di citokainnya aja ya dok ya ya betul karena penelitiannya ya itu dan udah well known kok itu sejak tahun 91 ditemukan citokain ya kenapa jadi biomolek karena citokain kan dasarnya dari sepsis itu gagal semua sepsis itu di tahun 2001 penelitian anti-interleukin untuk sepsis itu gagal semua akhirnya diambil sama kronik kronik yang main sekarang anti-interleukin itu kan obat-obat sebuat rematik Alzheimer itu semua karena mereka citokain stomp juga kan tapi di lokal dianggap orang itu persisten mengeluarkan interleukin 6 terus berhenti-berhenti yang dijerang diserang yang sendi-sendi kalau sepsis sudah gagal tahun 2001 makanya sepsis itu nggak pakai interleukin anti-interleukin nggak ada yang ada dibuang sama rata pakai CPPH kenapa terlalu spesifik misalnya kita blok interleukin 6 pada septic shock benar sih tensinya membaik tapi 2 hari lagi meninggal karena bacterial septic shock bacterial misalnya reinfeksi karena imunnya drop TNF alpha di blok dulu udah pernah jadi sekarang critical care menganut ya imunohumiosasis dibuang semua pakai CPPH nggak tahu nih setelah covid ini tapi kalau covid kan spesifik memang dia karena citokain stomp bener-beneran bener-bener overshoot nah mungkin better pakai anti interleukin kalau dok ini sambil menunggu pertanyaan yang lain saya mau menyambung yang tadi dok kalau ini akibat dari ketidakseimbangan apa citokain bagaimana kalau diberikan yang justru untuk menghambat citokain penghambatnya interleukin 6 dan pro-inflammasi kan yang anti-inflammasi kan dok yang interleukin 10 kalau nggak salah 10 sama 8 kalau nggak salah dok belum ada obatnya ya yang justru ada ada anti-interleukin 10 ada tapi apa namanya nggak populer karena kan pelitian tadi katakan yang overshoot kan cuma IL6 jadi ini saya ngerti maksudnya Diana jadi mekanisme imunoparalisis pada covid ini bukan karena IL10 nya yang ketinggian kalau IL10 tinggi kan berarti ekspresi high ladder nggak ada sehingga limfosit kan nggak datang tapi lewat jalur ini justru karena ketinggian IL6 nya yang pro-inflammasi itu merangsang T-limfosit itu suicide jadi bukan lewat dari jalur interleukin 10 kalau lewat jalur interleukin 10 seperti pada septic shock kita lagi ada penelitiannya itu udah lagi banyak dikasih anti interleukin 10 jadi interleukin 10 nya di blok sehingga MHC nya itu tinggi terus sehingga memancing limfosit datang tapi rupanya si covid ini kalau kita lihat literaturnya itu bukan karena lewat IL10 karena overshoot IL6 nya itu men-suppress atau mempercepat menginduksi apoptosis dari limfosit sehingga total limfositnya kan turun bermakna iya kan gitu jadi tetep cuman yang IL6 nya aja yang dimanipulasi bisanya begitu ya dok terus iya hasil studinya terima kasih dok penjelasannya dok ini sambil kita lihat lagi kalau ada oh ini ada pertanyaan dari dokter grace karo dok dokter grace di ICU kita juga dok ini dokter grace menanyakan dia dokter grace membaca bahwa sepsis juga ada dysbiosis mikrobiota usus apakah itu juga menyebabkan late onset sepsis oh iya itu penelitian baru berarti dia rajin baca ya tapi pada sepsis tapi pada covid ini belum belum ada baru ada berapa ya saya gak lihat belum lihat dysbiosis jadi gini ada cross talkan sebenarnya baru-barusan ditemukan ini jadi istilahnya dari kayak what you eat itulah yang imunmu itu nah artinya hukuman usus itu berperan penting dalam meregulasi sistem imun karena bayangin yang paling banyak bakteri kan diusus otomatis kan imun sistem kita paling banyak diusus selain disiplin nah kalau kita memberikan antibiotik dosis tinggi itu mikrobiota diusus kita banyak yang mati juga makanya ada polusi terakhir itu ada saran baru saran kalau antibiotik itu gak usah terlalu lama karena akan merusak disbiota usus disbiosis lah justru itu menyebabkan imunoparalisis nah suplementasi mikrobiota kayak apa ya apa sih yang kita suka minum itu untuk betalactama apa enggak itu yang makan apa namanya yogurt boleh tapi kalau lagi pasien lagi running antibiotik nanti diketawai antibiotik apa khususnya akan mati juga tapi susah disbiosis ini karena apa kita disuluh milih kita jangan boleh pakai yang broad spectrum tapi kalau pasien infeksi berat masa kita gak kasih antibiotik itu lagi perdebatan memang atau mungkin maksudnya mereka ya sudah gak usah pakai antibiotik kita gak mau taking risk masa lagi septic shock kita gak kasih antibiotik ngandelin dari mikrobiota khusus ya itu emang lagi ya bagus berarti si itu lagi baru lagi update baru tentang disbiosis dokter Vera punya S3 kandidat oh iya dokter Vera lagi ngambil S3 dok ya iya itu mikrobiota dok selanjutnya ini ada pertanyaan dari ini yang menjadi apa yang operator kita malam ini di ICU rumah sakit Prof Kando dokter Ido Posangi oh iya dokter Ido mau bertanya silahkan dokter Ido langsung terima kasih dok mungkin agak sedikit keluar dari topik tapi ya masih seputaran kira-kira ini mau tanya prediksi dokter kan mortalitas di Jakarta atau secara umum di Indonesia untuk pasien-pasien yang istilahnya jelek apakah karena mungkin comorbid atau mungkin juga kena istilahnya penotip atau genotip jenis virus yang jelek yang lebih parah hasilnya selama ini kalau dari pengamatan dokter George di Jakarta gimana dok apa juga mungkin ketersediaan ICU yang kurang atau karena pelayanan juga ICU belum rata baik di DKI sekalipun atau juga di pinggiran DKI sampai ke Indonesia kalau yang dokter lihat trendnya ini gimana kira-kira dok mortalitas COVID yang ada di Indonesia terima kasih dok oh kalau ya terima kasih pertanyaan jadi saya melihatnya dari tentu ada pengalaman juga di government hospital kalau saya kan di private hospital tapi saya juga banyak berdiskusi dengan para kolega yang bekerja di government tapi secara umum seluruh dunia sama hampir sama nomor satu yang menyebabkan mortalitas kan ketersediaan availability dari bed nomor satu kedua ventilator kan semua sama makanya dibuatlah ventilator masal ya Ferrari aja sampai buat ventilator karena itu kayaknya nomor satu saya gak mau bahas secara epidemiologi tapi cause of death itu kan di early banyak karena hipoksemia jadi kalau kita tarik linknya ya hipoksemia berarti apa ya intubasi segala macem yang tidak sempat gitu dilakukan malah di beberapa negara kan diundi malah ada misalnya tiga orang yang dicari yang paling mudah yang diintubasi karena misalnya ada tiga orang pasien masuk hipoksia yang nomor satu sama dua itu umurnya di atas 60 yang satu umur 30 yang dikasih yang umur 30 makanya di Itali sama Amerika kan banyak banget mortalitasnya karena mereka lebih rasional kita mungkin saya gak mau komen soal epidemiologi tapi kemungkinan karena ketersediaan itu tidak ada sama aja kaget terus kalau kayak Singapura yang maju mungkin mereka sudah menggunakan anti-intel bikin itu lebih awal mungkin steroid kita kalau yang meninggalnya late death kan rata-rata karena septic shock karena bakteri mungkin ketersediaan antibiotik karena mungkin masih pakai PPRA kan kalau misalnya dalam keadaan sudah septic shock karena bakteri ya kalau kita mau eskalasi lagi ya gak ada gunanya harus deeskalasi harusnya maka kan mungkin ada yang masih nunggu kultur harus dapat antibiotik itu juga jadi masalah itu kalau gambaran sekilas penyebab dari kematian kalau saya sendiri sih ya saya 20% survival cuma 18 itu pun yang saya survival gak pakai anti-intel bikin karena waktu jaman-jaman awal dulu kan belum ada itu kaget masih shock obat nyopo ini ya kan mungkin itu kita jadi pelajaran buat kita kalau kandau berapa ya pasien masuk ICU oh ya masuk ICU ICU isolasi dok iya 16 dok yang meninggal ada terakhir terakhir 16 oh survivalnya berapa survivalnya oh iya ada lagi selanjutnya ini pertanyaan dari dokter Ido masih ada lagi makasih dok cukup oke makasih dokter Ido selanjutnya dok ini ada pertanyaan lagi dari dokter dokter Eko Prasetyo spesialis bedah sarap di rumah sakit kandau ini manipulasi IL inteligent 6 harus tahu secara objektif parameter pastinya apakah mungkin pemeriksaan ekspresi inteligent 6 di ICU memungkinkan atau ada cara lain oh itu benar memungkinkan sekali cuman mahal minta ampun karena kan dia harus membuka satu paket yang Regennya itu harus dipakai ada expired kalau untuk keperluan 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 mahal bisa diatasin bagus banget kalau ada IL-6 kita makin jelas ini suatu citokine dan makin jelas target terapinya sebenarnya kalau steroid enggak ada parameternya kalau anti-interleukin ada parameternya jadi enak kan segala di terapi ada targetnya saya rasa bisa di ICU tapi sebenarnya bagus kan kalau di non-ICU lebih early kan kalau masuk ICU rata-rata sudah setengah berdoa terima kasih dok selanjutnya ini ada pertanyaan dari dokter Harley dari Rumah Sakit Siloamanado ingin bertanya mengenai penggunaan norepinephrine ada literatur yang dibaca katanya bahwa norepinephrine dapat mengstimulasi produksi IL-6 apakah norepinephrine ini pada pasien dengan citokine storm akan memperburuk dari keadaan citokine stormnya ya betul saya senang benar-benar ngerti kayaknya ya ya itu cuma karena baru satu literatur saya belum paparin tadi saya cuma lihat di letternya bahwa ada posibiliti norepinephrine berkontribusi jadi dia caranya benar dia merangsang IL-6 kalau IL-6 dirangsang berarti makin stormnya luar biasa akan terjadi imunoparalisisnya makin cepat karena T-limfositnya makin turun itu jadi mungkin ya semoga penelitiannya berkembang terus ya apakah kita harus ganti nanti norepinephrine kita buat pasien COVID misalnya ganti dengan vasopresin atau ganti dengan adrenalin ya bisa saja tapi harus terbukti dulu makasih dok ini saya ini belum ada pertanyaan yang lain kalau yang dokter baca dok yang norepinephrine ini mengstimulasi produksi interleukin 6 nya akibat perangsangan stimulasi pada sistem syarab simpatisnya atau karena ya simpatis tapi ya itu belum dia kan belum ada in vitro nya belum biasanya kan penelitiannya harus apa mekanisme dicari dulu kan mekanisme kerja bagaimana caranya interleukin itu jadi mungkin dia baru dia baru dapat bahwa yang dikasih norepinephrine misalnya pada animal nih sitokainnya tinggi yang tidak dapat norepinephrine sitokainnya rendah belum ditarik link kan selama ini kedokteran kan begitu pokoknya ada korelasi aja ya tadi yang saya bilang interleukin 6 nya tinggi sehatnya rendah kalau interleukin 6 nya turun teleinfositnya naik jadi ada korelasi negatif berbalik ya berbalik negatif ya dok cuma gak tau bagaimana ya dok jangan-jangan semua obat vasopressor yang merangsang simpatis jangan-jangan semuanya mengstimulasi IL-6 jadi kalau pasiennya udah syok septic syok kan mesti penelitian gak boleh jangan-jangan jangan menjolimi iya mesti ada bukti baru bicara iya dong ini sampai saat ini belum ada pertanyaan lain tapi yang saya mau tambahin IL-10 malah kan sudah banyak baru propofol itu meningkatkan IL-10 oh iya propofol dok ya jadi IL-10 naik berarti kan hyaladernya turun imunoparalitis oh iya ada kalau researching di google ada itu ada kalau benzo dihasepin kayaknya gak buat tanah ini kan harus diteriti juga coba cari saya juga belum tau apakah sefo fluran itu mengindus peningkatan IL-6 atau peningkatan IL-10 kalau yang pernah saya baca dok justru itu yang agent inhalasi yang sefo dan iso itu kalau untuk otak kan dia punya efek proteksi otak dok katanya dia mainnya di prosesnya itu tapi kalau misalnya apakah dia melalui apa sitokinnya dia mainnya di sitokin melalui itu mesti belum tau juga ya dok ya kalau propofol saya baca udah tapi kan kita harus cari tau juga kalau kan kita bagus suspesius kan jangan-jangan nanti bius kalau covid ya jangan pakai obat yang malah meningkatkan IL-6 tapi belum terbukti kan dok jadi kita masih epidural atau neoraksial sama sekali gak memblokasi interlewikin jadi itu hanya memblok nyeri komplement tapi ya kalau operasinya di otak kan dok gak mungkin tetap mesti kita pakai propofluran nanti apa desluran atau propofol iya dok kita pakai itu soalnya dokter ekonya marah nanti dokter ekonya marah dokter ekonya marah pasannya bangun-bangun ini TIK-nya naik tapi tinggal bilang aja tinggal pilih mau naik IL-6 apa bangun-bangun pilih mana pedang bermata dua ya dok ya maju kena mundur kena ini dok belum ada pertanyaan yang masuk lagi tapi tadi ini betul tadi yang dokter ekonya bilang kita mau sampai 22 jam atau tadi bilang awalnya sudah selesai 2 jam 1 jam 1 jam pemaparan 1 jam diskusi ini di jam saya sudah jam 8 lewat 1 kebetulan ini yang bertanya atau masih ada pertanyaan yang lain gak ini atau dokter mau menyampaikan sedikit yang lain dok sambil menunggu pertanyaan kalau gak ditutup atau bagaimana dok yang pengantar terakhir terakhir aja bahwa memang saya salut kita berdiskusi mengenai si pokain emang lagi update kan itu ya di COVID ternyata COVID ini adalah our best teacher gara-gara dia kita jadi belajar lagi mengenai imunologi mungkin itu teguran Tuhan juga karena samanya Dr. Raisio gak pernah belajar imunologi jadi sekarang harus belajar dengan ngasih COVID karena itu memang penting banget karena emang the future nanti adalah imunologi jadi kalau ventilator hemodinamik udah standar SOP semua saya rasa kandung juga harusnya udah established yang dinamik itu kan ya imunologi asam basah jadi teruskan nanti miskin saya sih sarannya untuk memahir ISU ini adalah ya kalau saya mampu tiap 2 bulan 2 tiap 1 bulan 2 kali kita lecture nanti bisa diatur lah ya tahun 1 bulan 3 kali bisa juga masalah kok gara-gara COVID kan semua jadi enak kita kan bisa online gini kan lebih bagus daripada saya datang ke sana tiket mahal kalau dokter sekalian pas lagi jalan-jalan ketemohan kan bisa oh ya ya itu dari saya sih terima kasih ini ada lagi dok pertanyaan kayaknya menyambung yang tadi dokter Vladimir ini katanya menyambung pertanyaan yang tadi dok yang apa mengenai timing dia mengatakan berarti bila menjadikan prosedur operasi yang menggunakan propofol sebagai obat anestesi meningkatkan terjadinya situ kain stone dengan meningkatkan IL-10 apakah begitu ini yang pada ISU iya dia meningkatkan IL-10 tapi bagusnya ini kan kita teliti teliti aja gak apa salah kok tinggal lihat aja pasien yang pakai propofol sama enggak terus ambil IL-10 sama IL-10 kayaknya lebih atau yang di epidural sama yang enggak ambil kan sekarang enak jadi kita udah bermain imunologi kalau dicek aja setahu saya habis itu udah rutin periksa IL-10 eh IL-6 sama TNF-AV bisa iya bisa biasanya kalau untuk penelitian S3 itu kan mahal dok satu kit itu isinya 20 kalau enggak salah itu udah jaman 10 tahun lalu eh ya hampir 10 tahun lalu tuh udah 60-an juta enggak tahu sekarang udah berapa ya dok itu kan mahal dok kan dia men-covid kepala bagian mensponsor dok kayaknya belum level deh dok kalau yang levelnya ini yang pegang pondok indah itu bisa lah dok wah saya jauh ini kayaknya udah enggak ada yang nanya lagi dok apa bisa sebelum kita tutup kita foto bersama dok ini gimana caranya nanti dokter Ido dokter Ido oke operator bisa foto bersama dok semuanya bagi peserta untuk bisa menyalakan kameranya sebentar kita akan foto bersama saya persilahkan sebelum kita ubat kita akan berfoto bersama oke saya lihat ada sorry ini saya ada gangguan sedikit mungkin dari teman-teman dokter ICU yang lagi dengan laptop apa boleh bisa screenshot iya dokter sudah dilakukan screenshot oke jadi nanti ini kan ada beberapa halaman ya ada 4 halaman jadi mungkin 4 kali ya iya dokter baik silahkan silahkan berikan apa-apa dokter Yohanes agar boleh senyum atau boleh berpose silahkan diaktifkan semua layar kameranya ya 1 2 3 selanjutnya page berikut oke dok sudah 4 page sudah di baiklah oke dokter Diana mohon izin sebentar dok kami dari tim apa mau menyampaikan dok mungkin ke dokter ini ada permintaan dari teman-teman pelatihan mahir ICU juga dok mungkin untuk materi-materi materi selanjutnya ada beberapa pilihan dok pilihan antara 2 dok yang kita akan ajukan dokter untuk asam basah atau ventilator dok nanti kami juga akan mengundang teman-teman yang lain kalau memang ingin bergabung dengan kita dengan single lecture tentang asam basah dan ventilator kalau asam basah kayaknya nggak bisa satu kali itu ya harus ya nanti kita serial dok serial bener ya jadi teman-teman di luar pelatihan dokter ICU perlu kami sampaikan bahwa memang ini adalah rangkaian dari kuliah umum untuk pelatihan dokter mahir ICU yang dilakukan sudah baru gelombang pertama angkatan pertama selama 3 bulan dan arahan dari direksi RSUP Kando kita akan melakukan pelatihan untuk gelombang selanjutnya nanti silahkan ikuti pengumuman-pengumuman berikut baik di facebook atau di via WA kapan pelatihan untuk dokter ICU selanjutnya tetapi untuk kuliah-kuliah umum tetap akan kami buka seperti pada kuliah pada hari ini semoga apa yang kami lakukan kita yang lakukan bersama-sama ini bisa membantu teman-teman terutama dokter umum atau dokter spesies yang lain yang juga bersama-sama merupakan bagian dari tim kita bekerja di ICU mungkin itu hanya pengumuman yang kami sampaikan terima kasih dok terima kasih dok 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 ini sebentar lagi sudah mau kita tutup dokter dokter sias ada mau disampaikan lagi dok saya rasa sudah saya sangat senang bisa kuliah dianggap dianggap saya lagi ada di menado pulang kampung online oke terima kasih semua terima kasih banyak dok terima kasih dok terima kasih dok Terima kasih, dok. Terima kasih, dok.